Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan kegiatan 1 di halaman 56 sampai dengan halaman 57 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Kegiatan 1, temukan informasi peristiwa yang sejarah yang telah menjadi latar belakang sebuah cerpen. Untuk memahami isi sebuah cerpen dengan latar belakang sejarah, pembaca harus mengetahui latar belakang dari peristiwa yang ada di balik cerita tersebut. Berikut adalah salah satu contoh cerpen yang memiliki latar belakang sejarah pada masa kemerdekaan yang terjadi di daerah Selawesi Selatan yang berjudul mengapa mereka berdoa kepada pohon karya Faisal Odang. Agar dapat memahami isi cerpen tersebut secara komprehensif, kalian dapat berdiskusi secara berkelompok, satu kelompok yang terdiri di atas 4 sampai 5 siswa untuk menemukan informasi berikut. Oke langsung saja, kita masuk ke pertanyaannya. Nomor 1, siapakah Andi Makasau? Jawabannya, Andi Makasau Panre Parenrengi adalah tokoh yang berasal dari Parepare, pejuang kemerdekaan Indonesia di daerah bekas Ajatapareng. Sekarang kota Parepare, Kabupaten Pindrang, Kabupaten Sidenreng Rapang, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Enrekang. Dia adalah bangsawan kerajaan Sopah. Nomor 2, berdasarkan pertanyaan nomor 1, apa yang telah dilakukannya terhadap upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan? Jawabannya, Sebelum kemerdekaan Indonesia, Andi Makasau membentuk dan memelopori organisasi kemasyarakatan dan politik yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi kemasyarakatan tersebut antara lain seperti Partai Syarikat Islam di Parepare dibentuk pada tahun 1927 dan Sumber Darah Rakyat atau disingkat Sudara dibentuk tahun 1944. Setelah kemerdekaan, Andi Makasau menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia Namun pada 1946, Westerling yang melakukan pembantaian terhadap kurang lebih 40 ribu rakyat Sulawesi Selatan dihadang dengan gagah berani oleh Laskar-Laskar di bawah kepemimpinan Andi Makasau. Karena kalah senjata dan fasilitas lain, akhirnya perjuangan itu kalah, Andi Makasau dibuang di tengah laut dalam kondisi terikat. Nomor 3, siapakah Westerling? Jawabannya, Westerling bernama lengkap Raymond Pierre Paul Westerling. Dia lahir di Istanbul, Kesultanan Usmania 31 Agustus 1919 dan meninggal di Puremen, Belanda 26 November 1987 pada umur 68 tahun. Westerling adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian. Westerling 1946-47 di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Nomor 4, mengapa dia dikatakan sebagai pelaku genosida di Sulawesi Selatan? Jawabannya, Westerling dikatakan sebagai pelaku genosida di Sulawesi Selatan karena dia dan pasukan khusus Belanda yang bernama DST telah menghabisi sekitar 40 ribu warga Sulawesi Selatan pada tahun 1946-1947. Hal ini berawal dari peristiwa pembunuhan seribu orang Indonesia pro-Belanda yang dilakukan pejuang kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Andi Makasau. Kemudian Belanda melakukan pembalasan dengan mendatangkan pasukan DST yaitu pasukan khusus KNIL di bawah Westerling tanpa segan Westerling mengadakan operasi pembersihan yang mirip pembunuhan massal. Nomor 5, Apa yang dimaksud dengan pasukan Deposit Spesial Tropen atau DST KNIL? Jawabannya, yang dimaksud dengan DST Deposit Spesial Tropen di bawah KNIL adalah satuan khusus andalan militer Belanda yang terlibat aksi pembantaian di Sulawesi Selatan. DST biasa disebut pasukan barit hijau yang biasa dikirim ke daerah-daerah konflik yang membutuhkan operasi khusus seperti halnya di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Westerling. Itu jawabannya. Kemudian nomor 6, Mengapa Deposit Spesial Tropen DST KNIL dikatakan sebagai pasukan yang penuh dengan kekejaman? Jawabannya, DST dianggap menjadi pasukan yang kejam karena pada kenyataannya pasukan tersebut banyak diisi oleh peribumi sebagai prajurit. DST melakukan eksekusi yang terjadi di Sulawesi Selatan. Nah itulah jawabannya. Silahkan kalian salin dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Semoga jawabannya membantu. Dan jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.